Intro Di sela-sela menunggu putusan majelis hakim terhadap status dirinya Bopak Kastelo makin rajin menyambangi talafasa Indrayana Biduy yang masih dalam pengasuhan Putri Mayang Sari Tidak hanya itu, bocah yang sempat diragukan kehadirannya ini kabarnya juga telah merubah kegarangan Bopak dengan tak lagi menindaklanjuti soal tes DNA Belakangan Bopak justru menyesal telah mengajukan soal tawaran tes DNA itu Lalu legakah Putri Mayang Sari dengan perubahan sikap Bopak? Nah cuman kan akhirnya Bopak tarik lah itu semua, gak perlu lagi lah gitu karena kita sekarang berangkat cinta kita sama anak kita udah siapapun anaknya datangnya dari mana yang penting kita bicara bahwa anak ini titipan Allah gitu aja pokoknya itu anak Bopak tidak ada lagi titik koma itu Paza Talat Paza Indrayana Biduy anak Bopak Sisi sentimental Bopak lahir disitu pada saat dia natap kita dengan kosong kita berbayang pada saat anak itu gak punya siapa-siapa dia minta tolong sama siapa kan gitu akhirnya sadar gak sadar air mata keluar ya kan ternyata pas berperiksa kenapa air mata keluar gak kegencet pintu sangat puas gitu akhirnya selama ini aku harapkan akhirnya bisa dipenuhi gitu dia bisa Bopak bisa ngasih perhatian ke anak aku, kasih sayang ke anak aku selain aktivitas syutingnya yang padat kini Bopak juga memiliki jadwal dan aktivitas tambahan baru yaitu menemui talafaza lalu benarkah jika Bopak kerap dongkol dan kesal jika aktivitas barunya ini terbentur agenda syuting yang silih berganti Bopak memberikan ruang waktu Bopak hari Bopak untuk anak jadi ada waktu-waktu tertentu yang harus wajib si Pazan ketemu abinya mau ketemu anak aja keganggu nih kemarin kan janji sama si Pazan mau ketemu gak ketemu-temu akhirnya bajunya dibawa-bawa aja bawa-bawa tuh iya karena kita harus langsung ngasih karena dia lebih seneng kan kalau si abinya ngasih langsung maka boleh jadi inilah hak prerogatif Bopak untuk merubah prinsip dalam hidupnya namun benarkah hanya karena kepolosan talafaza yang sanggup merubah keegoisan Bopak atau ini cara bagi Bopak untuk kembali menjalani cinta yang belum kelar bersama putri nanti ke depannya kalau memang Bopak hidup aku ya aku terima gitu dan cinta misalnya Bopak sama istri kita tumbuh lagi ya itu cinta yang bentuk lain bentuk kasih sayang jadi bentuk humanis Bopak aja gak ada istilah apa sih permusuhan kayak yang selama ini masyarakat lihat kan gitu karena kita juga gak perlu lagi lah berbohong diri gitu masing-masing kan istilahnya walaupun kita misalkan gak berarti kita harus musuh harus mutus tali siraturahmi juga enggak kan udah ada anak kan jadi udah ada anak jadi kita juga fokus di anak juga kan gitu Pemirsa 60 menit sudah kami menemani anda hari ini jangan lupa untuk terus saksikan Seleb On Camp setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.30 WIB hanya di Global TV saya Libra Akila terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati